Intro Hidup di luar Indonesia itu Susahnya kalau kita pengen jajanan pasar Harus bikin sendiri Dan hari ini saya membuat Jernil Dan baru membuatnya Rasanya gimana Patria Mida Oke disini saya akan membuat Air gulanya dulu Disebutnya gelali Tapi di daerah lain saya gak tau ya Seingatku gelali ya Ini kalau di pasar-pasar kan selalunya kental banget Ini gula merah Saya pakai 250 gram Dan airnya 300 ml Dan juga pandan Ini gulanya akan aku Potong-potong dulu Biar cepat Untuk dilarutkan Oke ini udah Udah semua ya Sekarang akan aku masak ini Masukkan ke panci Panci nya mungil Masukkan daun pandan nih Daun pandan Satu itu Daun pandan disini mahal Segitu 1700 rupiah Nah Masukkan airnya 300 ml Sekarang dimasak Dengan api kecil Sampai benar-benar Kental ya Tidak encer Jadi masaknya dengan api kecil Nanti Biar benar-benar kental Gitu Oke Munggu mendidih dulu Ini udah mendidihkan ya Terus aja dimasak Ntar sampai benar-benar itu Kalau diginiin tuh Melar gitu ya Apa yang ngomongnya Dibiarkan Dimasak terus Tetap dimasak Dengan api kecil Biar benar-benar tua Eh tua Panak Ini belum Melelah ya Itu belum Biarin aja Nah ini setelah 15 menit ya Saya matikan api Biarkan dingin Nanti disaring ya Nah ini pandannya Aku ambil sekarang Kalau nanti-nanti Terlalu pekat Jika nanti kurang pekat Dimasak aja lagi Sampai Airnya Menyusut Ini sepertinya Udah pekat ini Kalau udah dingin Nanti pekat ini Oke Ini dinginkan Setelah saya akan Membuat jenelnya Untuk jenelnya ya Ini ada 300 gram Tepung tapioca Tuh Banyak ya Tapioca nih Tapioca start Oke Dan Airnya 200 ml Tuh Nanti jika airnya Kurang ya Ditambahin ya Nah ini Akan aku Mana garamnya Bentar Garamnya dikit Paneli bubuk dikit Dikit aja Dah nih Paneli Vanila Vanila bubuk Masih sedikit aja Tepung Buat Dimasak Biar itu Tepungnya Nanti Saat diadon Tidak Ngelemerk Nah ini Airnya Masukkan sedikit Dulu Nah Biarkan Rata dulu Nah Seperti Bikin Dimsum Kalau Enggak kan Itu Ngelemerk ya Pati Telo Soalnya Bikinnya kan Seperti Bikin Klepon Nah ini Udah Lalu Sekarang Aku Masukkan Semua Nah ini Akan Aku Masak Nah Masaknya Nggak Aku Taruh Di Panci Ini Ada Air Cukup Aku Taruh Di Atas Soalnya Kompornya Listrik Kadang Itu Kalau Langsung Di Panci Langsung Pekat Jadi Pakai Double Gini Lebih Oke Nah itu Nanti Sisa Tepungnya Nanti Dimasukkan Kesini Ini Akan Aku Aduk Terus Dimasak Sampai Benar-benar Kental Videonya Saya Post Dulu Jangan Ditinggal Pokoknya Di Aduk Terus Seperti Bikin Lem Kalau Kalian Pakai Kompor Masuk Aja Di Pancinya Oke Aja Nah ini Sudah Mulai Pekatkan Terus Masak Sudah Mulai Pekat Terus Kalau Pakai Double Gini Enak Jadinya Halus Oke Tuh Biar Bening Dulu Oke Nih Udah Kematikan Api Dan Diangkat Dan Masih Panas-panas Gini Masukkan Sisa Tepungnya Nih Sambil Diaduk Terus Diaduk Terus Habis Ini Dikasih Pewarna Tambahkan Tambahkan Lagi Ini Kalau Di Di Tarselopura Ya Di Daerah Saya Cendel Sama Pertolo Sama Yang Itu Seperti Jala Itu Enak Itu Nah Ini Aduk Terus Nah Videonya Akan Aku Post Ya Biar Durasinya Tidak Terlalu Panjang Kan Cuma Ngaduk Tepung Gini Aja Nah Ini Akan Aku Aduk Terus Oke Saya Ulan Dengan Tangan Biar Mudah Nah Saya Tambahkan Lagi Ya Agar Jika Kurang Air Ya Stop Aja Jangan Tambah Terus Tepung Asal Sampai Bisa Dibentuk Ini Terasa Anget Di Tangan Anget Soalnya Kan Panas Banget Nah Ini Ditambah Terakhir Saya Ulan Terus Oke Ini Sudah Kelar Sekarang Tinggal Dibagi Bagi Mau Dikasih Pewarna Kan Ya Seperti Bikin Dimsum Cuman Beda Tepung Seperti Bikin Klepon Oke Klepon Beda Lagi Oke Ini Akan Aku Bagi Tiga Ya Nah Ini Udah Aku Bagi Tiga Ini Warnanya Ini Akan Aku Tetepkan Putih Aja Terus Ini Akan Aku Kasih Warna Strawberry Perasa Strawberry Nih Nggak Merah Amat Sih Dan Satunya Warna Rasa Pandan Ini Akan Aku Ulenin Dulu Sampai Bener Bener Rata Warnanya Agak Buluk Nah Ini Akan Aku Kasih Warna Ungu Taruh Tales 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 Oke Nggak Ulenin Lagi Kayaknya Kebanyakan Nah Ini Jadi Ungu Sekarang Yang Pandan Ini Warnanya Di Tangan Nggak Hilang Serem Amat Oke Ini Yang Warna Pandan Ya Ulenan Ini Oke Ini Udah Cukup Nih Sekarang Aku Akan Masak Air Oke Di Sini Masak Air Tunggu Sampai Agak Mendidih Sebagai Pelangkapnya Yaitu Kelapa Parut Kalau Kelapa Parut Pas Pakai Yang Disetim Dulu Ya Ini Aku Pakai Ini Yang Udah Kering Aku Nggak Perlu Setim Dan Ini Gulanya Udah Dingin Kental Sekali Seperti Ini Yang Saya Mau Ini Kalau Di Pasar Kayak Gini Di Pasar Di Silopuro Oke Seperti Ini Ini Namanya Gelali Gelali Kalau Kalau Nggak Salah Dan Ini Udah Agak Mulai Mendidih Yang Lain Ini Aku Tutup Dengan Taksik Biar Tidak Kering Nah Sekarang Ini Yang Aku Akan Membentuk Sebesar Jari Kelingkeng Kalau Enggak Dipotong Potong Lebih Mudah Dipotong Potong Panjang Panjang Masukin Aja Nanti Kemampul Sendiri Mengapung Seperti Cacing Kalau Enggak Dipotong Potong Lampang Noplatan Seperti Cacing Cacing Bikin Pelenggong Enak Kali Dalam Itu Dalam Pisang Warnanya Merah Tuh Besar Besar Saya Bikin Kemampul Kalau Kemampul Jangan Langsung Diangkat Biar Tanak Dikit Takut Dalamnya Enggak Mateng Biar Tanak Dulu Nah Kanut Kemampul Mengambang Biar Dulu Biar Dulu Untuk Memastikan Sudah Matang Belum Ambil Satu Dilihat Biar Cacing Ya Kurang Garam Oke Solusinya Jika Kurang Garam Di Airnya Kukasih Garam Nih Ini Dah Mateng Ini Langkat Loh Ya Tuh Langkat Meri Dulu Sudah Tunggu Dulu Lanjut Yang Warna Strawberry Ini Minya Kecilin Dulu Biarkan Nih Biar Masak Lagi Gulanya Akan Aku Saring Disini Gulanya Pekat Banget Tuh Pekat Mantep Nanti Akan Aku Pindahkan Ke Botol Disaring Disaring Aja Sudah Susah Tuh Kok Enggak Jadi Gula Ini Emang Gula Nah Aku Pindahkan Ke Botol Nih Nanti Tinggal Ngucur Gampang Ya Dan Yang Ini Serem Yang Warna Ungu Enggak Mau Makan Ntar Itu Warna Ungunya Kebanyakan Pewarna Sih Jadi Enggak Usah Dimakan Warnanya Bikin Ngeri Ngeri Gimana Gitu Ya Enggak Usah Dimakan Yang Ungu Soalnya Warnanya Aku Simpan Di Kulkas Warna Juga Enggak Bagus Enggak Sehat Yang Ungu Jadi Warnanya Agak Hitam Serem Aku Aku Ampun 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 Satu Ya Kalau Di Pasar Juga Dicampur Jadi Satu Ya Terus Embok Embok Kalau Ada Yang Beli Baru Diparutin Kelapa Gitu Nah Ini Dia Cenel Tinggal Ngasih Kelapa Kelapanya Tadi Aku Taruh Di Bawah Buat Biar Enggak Lengket Dipiring Tunggu Dingin Dulu Nah Ini Dia Udah Kelar Nah Yang Warna Ungu Aku Pisahin Serem Soalnya Dan Ini Aku Akan Bakul Cenel Sama Pertolo Pertolanya Mana Pertolo Susah Bikin Dipincok Pake Daun Pisang Memang Lengket Gini Kalau Di Pasar Kayak Gini Terus Dibungkusin Dengan Daun Pisang Ini dia Nah Ini dia Tinggal Marutin Kelapa Tapi Zaman Modern Pake Kelapa Garing Dah Oke Nah Setelah Gini Baru Dikasih Gula Tuh Gulanya Mantap Nih Ini dia Kica Makanan Zaman Saya Masih Kecil Nih Bagus Ya Anak Anakku Sayangnya Pada Nggak Mau Nih Ini Aku Akan Nyobain Rasanya Seperti Apa Rasanya Seperti Bancaret Sepeda Jika Kalian Mau Bikin Silahkan Dicampur Dengan Ketan Pasti Agak Lembut Sedikit Tapi Enak Sekali Dengan Gula Kasnya Yang Membuat Seleranya Jadi Wow Dan Anak-anakku Tidak Mau Mereka Menolak Suamiku Juga Menolak Yaudah Saya Makan Sendiri Worms Canel I don't want Cancel I want The worm I want This is the Earthworm On its Hang You need to Push Try it Wait It's disgusting Yummy No It's very good It's sugar Gak ada yang mau You want it? One more What's it? Yang kangkang Leach No It's caterpillar Caterpillar Oh my god Oh my god Look at that Nama A leach I thought it There's like a That's Oh It's a leach Isn't it? It's not in here Fun It's not in here 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 Terima kasih telah menonton!